Kalau kita ingin tenang, ingin bahagia karena seperti Ashabul Kahfi Walaupun di dalam gua yang kecil, di dalam gua yang kecil tidak ada penerangan, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa Di dalamnya Ashabul Kahfi tetap tidur nyenyak karena ada Allah di dalam hatinya Karena ada Allah yang selalu membersamainya, karena ada Allah yang selalu menjadi tujuannya Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu walaupun itu gedung yang mewah, beraseh, harum rupanya, bagus bentuknya Tetapi tidak ada Allah di dalam gedung itu, tidak ada Allah di tempat kita, tidak ada Allah menjadi tujuan kita Maka jangan harapkan untuk menjadi ketenangan dalam hidup anda Karena ketenangan hanya Allah akan datangkan dalam hati kita Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang bisa menenangkan hati kita adalah berzikir Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quranul Karim